Zero X Pro dengan RAM 8256, harga Rp 3 jutaan. Ya, memori-nya dikasih AMOLED juga memori gede banget, 8256. Gimana sih gaming-nya? Kita tes Apex sama baterai-nya kuat nggak? Kita mulai dari baterai 60 di jam 22.54, BTW ini HP, saya pakai daily driver. Layarnya AMOLED enak banget buat dipakai, Zero X Pro 8256. Nah, saya suka banget sama HP ini karena apa? Penyimpanannya itu sangat besar di harga yang sangat murah. Harganya Rp 3 jutaan, tapi dia bisa ngasih penyimpanan 8256GB. Disatuin sama apa? Disatuin sama AMOLED 120Hz. Kebanyakan HP yang sekarang dikasih itu, ya dia kasih AMOLED. Tapi dia cuma kasih 90Hz, belum sampai 120Hz. Dan ini jadi kelebihan HP ini sendiri. Kelebihan lainnya, dia bisa zoom sampai 60 kali lipat. Kalau kalian yang penasaran sama video-video tentang review HP ini, kalian bisa cek ke video channel Youtube saya. Ke belakang, ada kok nggak jauh beda dari video ini ditayangkan. Jadi, disitu ada banyak saya bahas isi dari HP ini sendiri, guys. Nah, untuk kualitas baterainya itu ada 4500mAh, dibarengi dengan pengecasan 45W. Untuk video kali ini, saya coba buat tes main game Apex. Karena menurut saya, game Apex itu udah lumayan bisa menguji lah ya. Sebelumnya saya tes Mobile Legends sama Genshin Impact. Tapi kalau Genshin Impact, memang oke sih. Mobile Legends nggak usah ditanya ya. Kalau kalian mau lihat dulu untuk video Mobile Legends-nya, kalian bisa cek aja. Di video Youtube Zara Good, itu ada. Kalian bisa lihat di situ apakah ada patah-patah. Udah ada kelihatan frame drop-frame drop-nya gitu. Tapi untuk Mobile Legends ya nggak usah ditanya, mungkin di skip aja. Untuk Genshin Impact, barusan saya bikin videonya juga di detik ini. Kalian lihat videonya sebelumnya, karena itu bakal videonya tayang sebelum video ini muncul. Genshin Impact itu kan termasuk game berat, ukuran kapasitasnya juga 18GB. Dan sama HP ini kelihatannya kecil aja sih, 18GB guys. Walaupun ngedownloadnya lama juga sih. Sekitar 3 jam untuk download Genshin Impact masuk ke dalam HP ini. Oke, tanpa banyak basah-basi, 2256 di 60%. Kita hitungnya 2257 aja deh. Eh tadi ya, 257 aja di 60%. Settingannya udah 120fps untuk layarnya. Brightness-nya saya full-kan aja sekalian. Ini ya hampir full. Untuk suaranya juga saya sudah setting maksimal. Kita mulai. Gaming. Apakah boros ini game? Apakah boros ini HP? Apakah ini bisa panas? Apakah ini tidak support? Let's go. Ini HP-nya 120Hz. Intro gamenya juga 120Hz guys. Turun ke 119. 120Hz. Ya, masih nggak jauh. Mungkin kita setting ke bagian videonya dulu ya. Mau grafiknya seperti apa. Biar bisa kita sesuai. Wow, kalian lihat sendiri gambarnya tajem banget guys. Di layar AMOLED ini bener-bener terasa. Frame drop ke 117. Nggak terlalu jauh. Masih aman. Warnanya beneran keluar. Apalagi ini AMOLED. Kita setting pengaturan. Di pengaturan kita ke grafis. Grafisnya bisa sampai Ultra HD. Grafisnya bisa sampai Ultra HD. Ya, di atas HD. Dia udah sampai Ultra. Dan frame rate-nya kita setting tinggi. Frame rate-nya kita setting tinggi. Bisa di Ultra HD dengan frame rate tinggi. Kita mulai kali ke game-nya ya guys. Mainkan. Ini enak banget BTW. Saya mainnya ngelihat layarnya itu yang bikin. Memang sih beda. Layar AMOLED sama layar biasa itu. Mending saya rekomendasi kalian buat ambil deh ini HP. Jarang lho. 8256 dengan kapasitas. Dengan harga 3 jutaan. Tapi layarnya AMOLED 120Hz. Match-Match. Oke. Kita tunggu aja. Mungkin kita main satu match. Mati atau dipersingkat videonya. Nanti. Mana-mana ada nama ya. Oke. Waktunya kita pembuktian. Apakah HP-nya mampu main Apex 120 FPS. Ini nih. Apex. Apex. Emangnya BTW ya. Apex. Apex Gaming ini emang support 120 FPS ya guys. 90 kan. Lancar kelihatannya. Keren banget guys. Gambarnya sangat tajam. Belum ditemukan patah-patah. FPS-nya juga masih di 115 lah ya. Sampai 120. Turun 5. 6 untuk motor di situ aja. Belum drop banget ke 60 atau 90Hz. Baterainya sudah kita gunakan sekitar 5 menit. Baterainya masih berkurang 1%. Dan keadaan HP-nya ini nggak panas. Dingin. Walaupun kita udah main di game Apex. HP-nya masih dingin sih saat ini. Belum kerasa. Mungkin di tengah-tengah bakal mulai hangat. Apex Legends Mobile. Apex Legends Mobile. Game temakan yang menurut saya cukup seru buat ngetes game. Ya. Kalau buat ngetes HP itu ada Mobile Legends, Apex, Genshin Impact. Biasanya drum and drum juga buat ngetes kecepatan kumpulan HP-nya. Ada Subbitesurf juga buat ngetes fps-nya. Bisa guys. Kita sekarang di Apex dulu. Kita ikutin temen kita aja. Ini agak sedikit. Nah. Kalian bisa lihat. Wih deh. Kalian bisa lihat guys. Disitu ada sedikit patah-patah kalian temukan ya. Tapi ini masih oke sih. Mungkin kalau kalian nggak mau patah-patah. Jangan setting di settingan tertinggi. FPS-nya juga masih 120Hz. Kita gas-kan dulu. Cari simpel. Wih. Pukul-pukul. Ini kayaknya mirip Pak C gitu ya. Tapi ini FPS. Semua ini ada dua sentingan ya. kita deket-deket temen kita aja tajam banget guys grafiknya belum ketemu patah-patah di dalam game-nya versinya masih sama 115-120 sih patah-patahnya juga lancar coba kita masuk ini lancar aman-aman ini keren pada musuh oke 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 jadi masih lancar sih guys sepertinya harus menunggu temen kita divide ya guys ini temen kita sepertinya tidak bisa diharapkan untuk fps-nya masih di 120 fps belum ada penurunan seperti kita pindah ke game lainnya ngapain tidak ada mantap kita ke zona dulu kali ya so useless I feel dilute my heart wish daddy tapi begini Apix cuy mana nih musuh ada peperangan kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati temen pemenang oke samburan tapi рать seperti temen rong saja para Perangannya, grafiknya masih stabil banget. Oh, kita habis peluru lagi. Nice, mati guys. Ih, asik ya main di sini. Warnanya kerasa keluar dan nggak nge-lag. Oke, oke. Kita ganti ke The Red Dead. Nah, ini enak. Lancar guys. Tadi lawan musuh, stabil FPS-nya 120Hz. Percaya deh, Infinix. Untuk kali ini. Kita lari percepat aja. Temen kita pada ke sini. Kita mau coba lari ke zona dulu ya, guys. Ih, ini lancar guys mainnya. Mungkin untuk selanjutnya kalian mau request apa tentang si Zero X Pro ini, Ketik aja di kolom komentar. Nanti saya coba buatkan. Cuy. Sehinggah perlu susu cuy. Barusan, tuh tadi. Kita main ke rumah-rumah ini, dan videonya ini udah berjalan sekitar 14 menit. jadi ini di air-air ya grafiknya yang gini nih stabil di 120 kayak real gitu guys Hai replicator being delivered Oke itu musuh cuy nice mati fps-nya masih stabil 120hz pertahanan apa ini Cui dia pakai skill gua hati cuy guys air-airnya cuy air-airnya udah ada patah-patah sini harusnya banyak musuh sih Oke guys game-nya kayak real Apa itu musuh Apa ini Mungkin kita cukup sekian aja Nanti ya kalau Setnya lagi Sampai ketakutan Sampai ketakutan selamat menikmati 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 selamat menikmati